Intro Hai everyone, kembali lagi di channel Vika Art Well, di video kali ini, kita bakalan ngebahas tentang fakta menarik tentang nyamuk yang belum terungkap So, buat kalian yang penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya Nyamuk merupakan salah satu serangga paling mengganggu di malam hari Mereka juga dapat membawa penyakit yang diantaranya sebenarnya sangat berbahaya Meskipun kita hanya mengetahui serangga ini sebagai penghisap darah yang selalu bikin menyebalkan Kita mesti mencari tahu lagi nih tentang faktanya yang bikin kita tak menyangka dengan hewan kecil yang satu ini Oke guys, simak fakta-faktanya berikut ini Selain suka dengan darah, ternyata nyamuk juga tertarik dengan nafas kita Nyamuk tertarik dengan karbon dioksida Nyamuk paling tidak suka mencium aroma-aroma tertentu Dan aroma yang paling dibencinya seperti lavender, peppermint, rosemary, lemongrass, eukaliptus, dan aroma natural lainnya Aroma tersebut bisa kamu memanfaatkan sebagai pewangi ruangan agar nyamuk lebih sulit mengendus karbon dioksida dari kita Tidak semua jenis nyamuk yang dapat menggigit kita Melainkan hanya nyamuk betina yang paling sering menghisap darah kita Para penelitian mengungkapkan fakta bahwa alasan nyamuk betina yang sering menggigit Karena mereka lebih membutuhkan banyak nutrisi dari darah kita Untuk bisa mengembambiakan telurnya Sedangkan nyamuk jantan, mereka tidak akan khawatir tentang asupannya Karena mereka lebih memilih memakan nektar dari tumbuh-tumbuhan Dari keterangan Science Daily Nyamuk betina diketahui mengandalkan serangkaian informasi sensor Pernah berpikir tidak bahwa penyebab rasa gatal itu karena gigitannya? Ternyata itu kurang tepat Faktanya, air liur nyamuk yang dapat menyebabkan rasa gatal Nyamuk menyedot darah menggunakan mulutnya yang panjang Lalu mengeluarkan air liurnya ke dalam aliran darah tersebut Supaya prosesnya lancar Setelah selesai menghisap Nyamuk pun pergi dan meninggalkan sisa air liurnya di situ Air liur nyamuk yang merupakan sebagai alerginya Ludahnya juga dapat memberikan sensasi anestesi Agar manusia tidak bisa merasakan nyamuk sedang menghisap darahnya Biasanya, mulai rasa gatalnya setelah nyamuk menarik keluar mulutnya dari kulit manusia Sekaligus pertanda bahwa perutnya sudah penuh dengan darah Dalam hal terbang Nyamuk tidak seperti serangga lain Melansir laman Science News Nyamuk jadi salah satu spesies serangga yang paling lambat saat mengepakkan sayapnya Hal itu dibuktikan para peneliti yang menyiapkan 8 kamera berkecepatan tinggi Yang merekam 10.000 frame per detik Untuk mendapatkan kepakan sayap dari nyamuk jantan Ternyata, nyamuk terbang dalam kecepatan 667 kali lebih lambat dari waktu nyatanya Berarti, nyamuk terbang hanya dengan kecepatan 1 hingga 1,5 mil per jam Jika dibandingkan dengan lebah madu yang terbang tinggi hingga 15 mil per jam Keterangan dari Centers for Disease Control and Prevention Hewan Peliharaan Kita sebagai manusia memang kesal dengan keberadaan nyamuk yang selalu menggigit dan menghisap darah kita Seakan kita adalah satu-satunya makanan yang mereka sukai Namun, pernyataan tersebut belum tentu benar Karena ternyata ada beberapa spesies nyamuk lain yang tidak menginginkan darah manusia Mereka lebih menyukai darah dari hewan inang seperti burung, amfibi, reptil Bahkan ikan pun jadi sasaran oleh nyamuk betina Nyamuk menimbulkan suara berdengung di telinga kita ternyata bukan hasil suara dari mulutnya Melainkan dari kepakan sayapnya Melansir dari laman Mosquito Joe Nyamuk mengepakan sayapnya hingga dapat menciptakan dengungan khas Dan menandakan gigitan akan datang Seekor nyamuk mengepakan sayapnya bisa 300 hingga 600 kali per detik Oke guys, itulah tadi fakta-fakta menarik tentang nyamuk Yang masih belum diketahui oleh sebagian besar orang Dan setelah kalian menonton video ini Fakta mana yang baru kalian ketahui? Silahkan komen di bawah Dan semoga video kali ini bermanfaat Dan jika kalian suka videonya Jangan lupa terus support aku dengan cara tekan tombol like Comment, share, and subscribe And see you in the next video